Cuma ada yang lebih penting daripada sekedar si TKMB atau poin kelas main IPL makin rapat, yaitu coach kepal api dapat iklan baru dan untuk pertama kalinya dia totalitas hingga keluar ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan aku John Tukang Bajor Bola yang sekalipun tempat main bola di stadion. Kali ini aku mencerita sikit soal pertandingan antara Manchester City versus Tottenham Hotspur yang seru kali untuk dinikmati. Penasarin? Mari kita bahas. Manchester City menjamu Tottenham Hotspur di Etihad Stadium padahal ketundapakan ke-7 Premier League 2022-2023. Manchester City baru saja tumbang 1-2 di markasang rival sekota Manchester United Asuhan Erich Lato-Lato. Sementara itu Tottenham Hotspur kalah 0-2 dalam derby melawan pemimpin kelas main Arsenal di kandang sendiri. Hasil-hasil itu membuat jarak di antara Arsenal dan City kini menjadi 8 poin. Di sini menunjukkan bahwa Arsenal itu sudah punya mental juara. Manchester City sebetulnya sedang berada dalam periode yang sangat sulit. Sebelum ditaklukkan MU, pasukan Peplato Lato juga di penyundangi Southampton 0-2 di ajang Piala Banteng. Anak-anakku, ayo jangan mager. Saat melawan Manchester United, City sejatinya unggul mutlak dalam hal pengasaan bola. Namun City cuma mampu mencatatkan satu sud-on target yang berbuah gol pembuka oleh Jake Grealish dari asis Kevin De Bruyne pada menit ke-60. Mereka akhirnya kalah setelah kebobolan 2 gol di menit ke-78 dan 82. Tentu ini adalah kabar bahagia tak hanya bagi Jamaal Munyukiah, tapi juga kepada coach kapal api sepesial Mik Genshin Impe Al-Rexona selaku fans Arsenal garis kardus. Sementara itu Tottenham Hotspur bermain cukup bagus melawan Arsenal, tetapi kalah juga. Unggul penguasaan bola maupun jumlah peluang, upaya-upaya tim Aswan Antonio Conte semuanya dimentahkan oleh Aron Rapsedal di bawah Mistar. Jadi City dan Tottenham Hotspur sama-sama terkendala finishing touch saat kalah di lagas sebelumnya. Ditandai hembusan karbon dioksida dari muncung wasi lewat rongga fluid berwarna hitam metallic, key check-off pun dimulai. Manchester City mendominasi penguasaan bola di menit-menit awal. Tendangan bebas dari Manchester City yang dieksekusi Riyad Mahrez menjadi peluang pertama bagi skuad Asuhan Pep Latu-Latu. Hanya saja sepakannya membetul pagar hidup Tottenham Hotspur. Sementara umpan tarik Julian Alvarez kepada Jack Grealish di kotak penalti di blok Eric Dier. Tottenham Hotspur lalu merespon melalui tembakan jarak Joe Emerson Royal yang masih melambung tinggi di atas Mistar Gawang Manchester City. Manchester City semakin dekat dengan gol pertamanya. Kerjasama Mahrez dengan Rodri dilanjutkan dengan sebuah crossing ke kotak penalti. Sayang sekali tandukan Erling Haaland melebar tipis di samping stadion. Emang suwek. Kebuntuan akhirnya terpecahkan. Tottenham Hotspur membuka skor di menit ke-45. Spurs memanfaatkan Blunder Ederson. Setelah menerima back pass dari Nathan Aki, Ederson mengoper kepada Rodri. Tapi bola bisa direbut Rodrigo Bentangkur. Bola kemudian diselesaikan Dejan Kulosovski dengan sepakan ke sudut bawah Gawang. Spurs memimpin 1-0. Sudahlah jarang bikin penyelamatan. Satu shoot, satu gol. Giliran Blunder malah marah-marah sendiri. Memang agak beda Kipersity ini ya kan. Beruntung mainnya di City yang butuh build up dari bawah. Kalau di tim lain sudah pasti orang ini cuma jadi tukang angkat Majon. Nah ini baru lawak. Tottenham Hotspur hanya butuh 2 menit untuk memperbesar keunggulannya atas Manchester City menjadi 2-0. Harry Kane memenangi bola di kota penalti lalu melempaskan sepakan yang ditangkis Ederson. Bola liar disambar Emerson Royal di depan Gawang. Coach, kapal api pun bahagia kali nengok Manchester City terpongkeng. Untuk pertama kalinya dia mendukung ayam sayur dari lubuk hati yang paling dalam agar jarak poin City makin jauh dengan Arsenal. Tapi macam biasa itu adalah kabar buruk bagi skuad Aswan Antonio Conte di babak kedua. Dan betul saja Manchester City langsung merespon usai key check off babak kedua. Julian Alvarez menciptakan gol balasan untuk mengubah kedudukan menjadi 1-2 di menit ke-51. Kemudian Haaland menggetarkan Gawang Spurs hingga menyimbangkan permainan dalam kedudukan 2-2 di menit ke-54. Bahkan pada menit ke-63, Manchester City akhirnya berbalik mengungguli Tottenham Spurs 3-2. Mahrez meliuk-liuk lalu mengalahkan penjagaan berisi sebelum menuntaskan dengan sepakan dari sudut sempit ke pojok bawah Gawang Spurs. Manchester City kemudian mengakhiri perlawanan Tottenham Spurs di menit ke-90. Mahrez mencetak gol keduanya sehingga Manchester City kini unggul 4-2. Tendangan Gawang Ederson ke depan gagal disapu kelemen lenglet. Bola kemudian dikuasai Mahrez yang menyelesaikan dengan sepakan koncang yang melewati atas kepala Hugo Loris. Itu keboboran 2-3 gol, lu cetak 3-4 gol, lu still win the game. Gila kali kembak Manchester City ini ya kan. Saking canginya muncung anti kebenaran, ketinggalan 2-0 aja masih bisa kembak jadi 4-2. Jamal, Munyukiya, dan Arsenal pun kena prank squad asuhan Pep Lato-Lato. Cuma ada yang lebih penting daripada sekedar City kembak atau poin kelasemen IPL makin rapat. Yaitu coach kepala api dapat iklan baru dan untuk pertama kalinya dia totalitas hingga keluar ruangan. Beliau kembali jadi bintang iklan produk ternama yakni Yamaha Frigo Connected 125. Terlihat dia coba mengulik spesifikasi motor yang dikendari Panji. Kayaknya kalau cocok dia akan beli dan beralih jadi driver gojek. Pesan yang bisa kita ambil adalah seorang lelaki bertanggung jawab tak peduli apapun yang ia kerjakan. Mau dagang Reksona, jual kopi kapal api, atau bahkan jadi tukang ojek pangkalan. Yang penting nafkah yang ia berikan kepada keluarga halal dan tercukupi. Mantap, John. Seorang yang laki-laki adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Itu. Aku John, see you next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.